Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Halo Bapak Ibu semua, saya Wisnu Groho, Managing Editor Info Computer Biarlah air mata ini mengering asal kau bahagia bersamanya Berjumpa lagi di Info Computer Tech Catering yang kali ini membahas soal RPA RPA atau RPA mungkin sering disebutnya Robotic Process Automation Memang sebuah tema yang menarik Meski bukan teknologi baru tapi adopsi RPA belakang ini semakin meluas Kalau mengutip data dari Gartner Pasar RPA di seluruh dunia pada tahun 2021 ini Diprediksi akan mendekati angka 2 miliar USD Atau naik 19,5% dibanding tahun 2020 kemarin Jadi adopsinya meningkat drastis di tahun ini Mungkin semakin tingginya adopsi ini tidak lepas dari berbagai aspek Yang utama tentu saja adalah saat ini perusahaan berlomba Untuk meningkatkan efisiensi dengan melakukan otomatisasi Dan RPA ini menjadi pihak menarik karena relatif memberikan hasil yang instan Jadi jika dibandingkan misalnya mengganti bisnis proses Atau menggunakan teknologi otomatisasi berbasis AI RPA ini relatif lebih simpel dan juga lebih mudah diadopsi Kira-kira itu yang menjelaskan alasan utama mengapa RPA semakin banyak digunakan Namun meski begitu ternyata implementasi RPA juga memiliki kompleksitas tersendiri Jadi lembaga konsultasi EY menyebut 30-50% proyek RPA itu tidak mencapai hasil yang diharapkan Maksudnya implementasi jalan tetapi manfaat bisnisnya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan Mungkin bahkan juga ROI juga jadi terlalu lama Nah di webinar ini kita akan belajar bagaimana sebenarnya potensi RPA Dalam membantu otomatisasi proses bisnis dan juga bagaimana mengoptimalkannya Jadi di webinar ini kita akan mencoba untuk mengadres kebutuhan perusahaan Jadi bagi Anda perusahaan Anda yang belum memanfaatkan RPA Di webinar ini kita bisa belajar apa saja yang harus disiapkan Supaya adopsi nanti berjalan lancar Nah sementara bagi perusahaan Anda yang sudah melakukan adopsi RPA Di webinar ini kita bisa belajar bagaimana scale up-nya Supaya implementasi RPA-nya bisa ke proses bisnis yang lebih luas dan juga lebih efektif Jadi kira-kira ada tiga pertanyaan utama yang ingin kami jawab di webinar kali ini Yang pertama adalah bagaimana merancang implementasi RPA agar hasilnya optimal Kemudian apa saja tantangan yang dihadapi dan solusinya Dan yang ketiga bagaimana melakukan scale up dari implementasi RPA tersebut Kira-kira itu tiga pertanyaan utama yang akan coba dijawab di sesi presentasi maupun diskusi panel nanti Namun jika Anda memiliki pertanyaan lain ada sesuatu di benak Anda yang ingin ditanyakan Silahkan ikut aktif berpartisipasi dengan mengetikkan pertanyaan Anda di kolom Q&A yang ada di layar zoom Jadi silahkan ketikkan di sana Nah nanti pertanyaan terpilih yang mewakili banyak pertanyaan Dan mewakili dengan lain bisa akan langsung dijawab oleh narasumber di sesi Q&A Oke ada empat narasumber yang akan sharing pengalaman di webinar kali ini Namun sebelum saya memperkenalkan keempat narasumber tersebut Seperti biasa saya ingin menjelaskan regulasi dari webinar ini Pertama kami ingin menginformasikan kalau acara ini direkam untuk keperluan dokumentasi dan juga konten info komputer Yang kedua kami akan menonaktifkan fitur kamera dan suara dari audiens Supaya menjaga, untuk menjaga kelancaran acara ini Dan yang ketiga seperti yang saya tadi sebutkan silahkan bertanya melalui kolom Q&A yang tersedia Nanti ada pertanyaan-pertanyaan terpilih akan kami tampilkan di layar Oke kira-kira itu regulasinya, simple aja Sekarang saya ingin mengenalkan empat narasumber yang telah kami undang di acara kali ini Narasumber kami yang pertama adalah Pak Johanito Iwan Beliau ala arti direktur dari Sukanda Jaya, The Diamond Group Mungkin Bapak Ibu semua sudah cukup akrab setengah produk Diamond Group Kalau saya cukup akrab karena anak saya sering beli es krim Diamond gitu ya Tadi saya suka membeli Hersys, salah satu produknya Diamond Tapi di luar konsumen tersebut, Diamond juga memiliki customer B2B di restoran, di hotel dan sebagainya Nah untuk melayani customer yang demikian luasnya, Diamond Group memanfaatkan RPA gitu Jadi ada, nanti dijelaskan ada puluhan ribu PO, purchase order yang diterima Diamond Group tiap harinya Dan ternyata itu bisa di otomatisasi dengan RPA Nanti Pak Iwan akan cerita soal itu dan bagaimana implementasi di aspek lain termasuk nanti robotik di sisi manufakturnya Kemudian narasumber kami yang kedua adalah Pak Zikri Zakiul Fuadi Sundus, VP of Technical Operation Dana Nah di sini dana juga akrab dengan keluarga kami karena kalau beli KFC atau beli Hawkband itu bisa di dana tuh Karena desponnya rumahnya tuh ya Jadi selama ini saya tidak pernah mengalami kendala teknis saat membayar dana Tapi jika customer mengalami kendala, biasanya mereka akan melakukannya customer service Nah di area customer service ini terutama untuk sesi teknikal dana maafkan RPA tuh Nanti bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan dari customer dan masalah teknis ya Nanti itu ternyata bisa diselesaikan dengan RPA dan lebih cepat dan lebih tepat gitu ya Nanti Pak Zikri akan banyak cerita soal RPA di customer service Maupun nanti scale up-nya di bagi unit bisnis Jadi gak cuma di customer service tadi tapi juga di bagi area lain Sementara nasional sumber kami yang ketiga adalah Pak Winton Beliau adalah Cloud Integration Technical Sales Lead dari IBM Indonesia IBM seperti kita tahu juga memiliki solusi RPA Dan telah banyak membantu perusahaan di seluruh dunia untuk membantu implementasi RPA-nya Jadi nanti Pak Winton ini kita akan belajar tentang implementasi RPA Dan sedikit meneropong ke depan gitu RPA di masa depan tuh seperti apa Ketika ada teknologi AI dan segala macem Nah nasional sumber kami yang keempat adalah Pak Aloysius Pratomo Atau biasa dibanggil Pak Tommy Beliau adalah Chief Operating Officer dari Sinergi Wahana Gimilang Salah-satu business partner dari IBM Nanti dari Pak Tommy ini kita akan belajar apa saja sih Yang harus disiapkan saat implementasi dari RPA Nah itulah empat narasumber yang siap memberikan pengalaman dan pengetahuan mereka Dan semoga bisa menjawab semua pertanyaan soal RPA Kepada semua narasumber Saya ucapkan selamat siang Dan silahkan mengaktifkan video dan audionya Terima kasih Pak Zikri Waktu luang kita dengan memasak gitu ya Sama ngurus anak Jadi kita tahu juga ternyata istri kita keribetan juga di rumah gitu ya Ngurusin anak gitu Jadi lebih tempat ya Jadi pandemi ini Jadi semakin jadi ayah yang Ada yang ideal nih sekarang nih Pak Zikri ya Kalau Pak Iwan kayaknya Kalau Pak Iwan kayaknya Masih aktif nih Pak Harus ke kantor ya Karena emang aktivitasnya Aktif Karena proyeknya lebih banyak Pak Kita di IT ada 56 proyek yang running Jadi emang-emang Iya Mesti ditemenin terus Tapi memang kita jadi ini aja Distant aja Pokoknya manajer distant aja Oke oke Jadi tinggi online Siap jaga kamaran aja Pak Iya Pak Tommy Pak Winton Ini berarti masih di kantor juga Eh di kantor atau di rumah nih Pak? Saya di rumah nih Oke Saya di rumah Kita menemukan IBM Pak Partnernya IBM IBM di rumah kita di rumah Setia dengan IBM Pak Winton Nanti digunakan juga Pak ya Suaranya gak kedengeran Pak Pak Winton Sorry Oke Ya udah Oke Mungkin Diperbaiki dulu Saya lantai kerja Pak Nanti kita coba balik lagi ke Pak Winton Oke Berarti di sesi pertama ini Saya langsung ke itu aja Ke presentasi saja Mungkin Pak Winton udah bisa Saya harusnya Pak Winton yang pertama Soalnya nih Coba cek dulu Pak suaranya Belum kedengeran Pak Oke Sekarang? Ya sekarang udah kedengeran Pak Pak Winton Sorry Oke Oke Jadi Bisa dimulai Pak Mungkin saya Memisalkan Pak Winton nih Karena Pak Winton mungkin akan memberikan perspektif yang lebih luas Dari RPA Terkait Apa sih potensinya Bagaimana mungkin RPA ke depan segala macem Pak Winton Bisa Bisa Mulai Dimulai Pak presentasinya Ya baik Mas Wisnu Terima kasih Sebentar Pak Sebentar Saya biasa mengantarkan presentasi dengan pantun Sebentar Saya udah nyiapin Oke Memandang semurat rindu Di sela hujan Waktu dan tempat Kami persilahkan Silahkan Pak Winton Luar biasa Thank you Mas Wisnu Ya Sudah kelihatan ya Sudah kelihatan Pak Silahkan Pak Winton Oke Terima kasih Mas Wisnu Selamat siang Rekan-rekan Info komputer semua sekalian Sekali lagi saya Winton Saya dari IBM Dan Salah satu Solusi yang kami Juga Sering implementasikan di customer itu RPA Jadi In the next 10 minutes Saya akan coba bawain Sebenarnya RPA ini apa Dan use case-nya itu apa ya Saya yakin dari Audience ini beragam gitu Beragam dalam arti Ada yang Mulai dari levelnya belum tahu RPA Sampai ada yang udah Pernah implement sampai Sampai jago sekali Gitu ya Jadi RPA ini salah satu Trend di Dunia IT Itu Dimana kalau Gartner Even bilang udah mulai Tahun lalu itu Ini adalah Suatu yang namanya Number one Top technology trend Oke Kenapa ini Top technology trend Gitu kan Karena dia Bagaimana Bisa Berdampak direct terhadap Bisnis gitu Dan Ini adalah Terobosan Yang mana Bagaimana Bisa merubah Cara kerja Manusia gitu Dan even Membuat manusia Lebih efektif Oke Nah Yang pertama Saat saya bicara Mengenai robotik Customer saya itu Suka bertanya Ini Robotnya seberapa Gede gitu Oke Terus saya jawab Ini robotnya itu Enggak ada Robotnya itu Virtual Tapi robotnya nanti bisa Ngetik sendiri Oke Jadi sebenarnya Bendanya apa Jadi bendanya ini adalah Software Oke Jadi software ini nanti Bisa menggantikan Berbagai tugas Yang biasa dilakukan Manusia secara manual Yang mesti Data entry Mesti ngambil data Dari satu tempat Disimpan di mana Jadi apapun yang Kita imagine Kita bisa lakukan Di atas Yang namanya Satu buku Itu Bisa dilakukan Di otomat Dengan yang namanya Si robotik ini Oke Jadi ini Sejalan juga Dengan yang namanya Sekarang Eranya digital Yang juga dipicu Dengan adanya pandemi ini Dimana setiap company itu Mengarah Bagaimana kita manfaatkan Semuanya Menjadi digital Dan menjadi Less Paperwork Ada anjingnya Pak ya Ya sorry Bentar saya Kenapa Pak Manusiawi tuh Pak Kalau ada banyak gangguan di rumah Silahkan Pak Jadi RPA ini adalah software Kalau teman-teman tuh Udah pernah pakai software Kayak testing tool Selenium Apa perbedaannya Ya itu mirip ya Selenium kan bisa Bisa run Selenium tuh bisa run Kita running web application Gitu kan Mulai dari awal login Terus dia lakukan transaction Or anything gitu Oke Ini RPA juga mirip Cuma bedanya Kalau RPA itu Dia Berjalan di level production Jadi Dia harus deal dengan Critical production data Nanti Teman-teman akan denger Story yang Menakjubkan itu Story yang menakjubkan dari Si Pak Iwan Dari Mas Fikri dari Dana gitu ya Mereka level advance gitu Dalam implementationnya Dan Bagaimana nanti Kerja dengan yang namanya Critical production data Kita kan gak mau Production data kita itu Ada kesalahan gitu ya Kesalahan input Dan Impactnya tuh Sangat-sangat tinggi So RPA Bisa automate At the production Production criticality Gitu disitu Nah Jadi kalau bicara Example Itu banyak sekali Tapi ada Umumnya gitu Ada umumnya Dimana kalau kita deal Lama customer Customer itu Yang Mau implement RPA Itu dari bagian mana aja Itu sebenarnya Semuanya bagian bisa Tapi sebagai contoh Kalau dari sisi finance Bagaimana dari Account payable Itu bisa membantu Pengelolaan Mulain dari invoice masuk Atau kan nanti Memasukkan purchase order Yang biasa dari paper Masuk ke dalam Sistem seperti SAP Dan lain sebagainya Kalau dari sales eksekutif Bisa dipakai Buat ngumpulin itu Banyak sekali New switch Mengenai Dari berita-berita Mengenai Calon targetnya dia Misalnya dia mau Memprospek Satu Customer gitu ya Satu Customer besar Ya dia cari dulu Ambil berita Mengenai customer sebut Financial report Dan nanti bisa Disummarize Di PowerPoint Ya di PowerPoint Gitu contohnya Oke Dan bisa dilakukan nanti Oleh melakukan marketing Gitu kan Melakukan analitik Social media Trending Nanti So A lot of things that RPA Can do Oke Jadi again RPA Ini adalah Software Dan nanti dia Cara kerjanya adalah Software ini Akan Merekam gitu ya Kita tentukan Software ini Harus lakukan apa Oke Dan nanti itu Akan Dirun oleh Yang namanya Bot Jadi bot itu Dibilang replicate Action of human Dan Kalau bahasa Low levelnya adalah Bot ini yang akan Run script-script Yang sudah kita Rekam sebelumnya Gitu Oke Kalau ditanya Datanya dari mana Nanti untuk dimasukkan Kedalam Sistem-sistem tersebut Datanya memang Harus kita Provide Oke Jadi dengan RPA ini Memang sekali lagi Manfaat Terhadap bisnesnya itu Sangat-sangat Tinggi Karena dia akan Meningkatkan productivity Jadi sebelah kanan atas Yang bilang Increase throughput Kalau dalam satu hari Kemampuan manusia Ngetik itu Misalnya 100 Dia mungkin bisa 200 sampai 300 Oke Dan Value-nya akan terasa Karena nanti Orang yang diperlukan Untuk melakukan Hal-hal tersebut Yang repetitif Nanti bisa Di upgrade Dialihkan menjadi Untuk tugas-tugas Yang lebih Valuable Semisalnya Analytical Oke Dan yang pasti Nanti bisa Lower Operations Cost Ya Semisal Company Meng-hire Mungkin ratusan Orang Just for data Entry Itu nanti Mereka Cost untuk itu Bisa dialihkan Again Kalau bicara RPA Saya selalu Berprinsip bahwa RPA Can implement What we can imagine Gitu Oke Nah Tapi Level of automation-nya Ini Ada maturity-nya Dan bervariasi Nah ini yang disebut Mulai dari Sebelah kiri Basic automation Sampai Ke Intelligent Automation Nah ini Kita bisa lihat Yang disebut Sebagai Basic automation Yaitu Lower value Repetitive work Jadi kalau yang tadi Account Terima invoice Yaitu Itu terus gitu ya Operational Oke Itu basic automation Oke Nanti ada yang namanya High value Knowledge work Ini mungkin Sebagai contohnya Kalau kita mau Ya Ini Saya sering ber Apa namanya Berimajinasi juga Kalau RPA ini nanti bisa Memberitahu kita Nanti saham mana Yang harus kita beli Kenapa? Karena Dia bisa melakukan High value knowledge work Dia bisa Kita program Untuk Ngumpulin Semua data-data Dari berbagai analis Saham mana Itu yang nanti Bakal naik Itu contohnya Atau tadi RPA ini bisa Ngumpulin News feed Atau kan nanti Berbagai macam Analis report Dan dia bisa Bantu summarize Buat kita So ini adalah High value Knowledge work Sampai yang namanya Super intelligent Automation Nah Dimana nanti RPA ini Sampai Bukan cuma Nanti mengumpulkan Informasi Bagaimana kita Orchestrate RPA ini Untuk Lakukan Yang mirip Seperti human Apa sih mirip Seperti human Yaitu Kognitif Menentukan Bagaimana dia Make decision Apa yang nanti Harus Dilakukan So Intelligent ini Nanti berbicara Bagaimana RPA ini Nanti berintegrasi Dengan Yang namanya AI Jadi Apa sih sebenarnya Use case By industry Ini banyak sekali Tapi ini adalah Common use case By industry Oke Kalau banking And insurance Misalnya dia Banking banyak pakai Buat loan origination Kalau insurance Biasa banyak Buat pakai Claim cash Atau nanti Customer Onboarding Dan In general Banyak yang pakai Buat Again finance HR process Dan banyak juga Yang pakai buat Reporting Oke Dan bagaimana Juga buat IT ini juga Akan sangat berguna Kenapa Kalau lingkungan IT berguna Karena Di dalam IT itu ternyata Terutama di enterprise Itu akan Banyak Orkestrasi Yang namanya Misalnya End of day process Batch Itu banyak sekali Customer Mereka Team operation Harus tengah malam Bangun Dan Run Certain comments Harus buka Sistemnya Dan itu Repetitif Gitu aja Setiap hari Dan mereka Lihat ini Ada error Atau enggak Itu akan RPA Sangat membantu IT untuk Automate Those kind of tasks Yang IT Perlukan Oke Jadi Di mana Dalam satu Claim processing Ada policy holder Ini Submit claim form Mungkin lewat Dan ini akan Masuk ke dalam Satu workflow System yang Dimiliki Satu Insurance Dimana Biasanya dalam Proses ini Mungkin Untuk pengambilan Data Mengenai policy Holder itu Mungkin harus Lakukan Human Untuk Ngumpulin Oke Ini Bagaimana Data mengenai Customer Diambil dari CRM Terus Bagaimana Sebenarnya Polisinya Diambil dari Satu Core Insurance Oke RPA ini Bisa menjadi Bagian dari Workflow ini Untuk Automate Contohnya adalah Retrieve data From Claim system Policy And Provider system Dan nanti Masukkan data Ke dalam Claim system Dan nanti Kalau dia sudah Selesai Dia akan Further Continue Di next step Di dalam Workflow nya Tersebut Oke Dan RPA ini Juga sekali lagi Dia harus Pemasukan data Ya Ke dalam Sistem Bagaimana Kalau data Itu Masuknya Dari Contohnya Hard copy Siapa Yang bisa Baca Hard copy Nah Jadi Apakah RPA bisa Baca Hard copy Most Of The RPA Solution Itu bisa Memiliki OCR Tapi Itu dia Memiliki OCR Yang baca Dari Screen Kalau Memerlukan Bagaimana Dia membaca Dari Hard copy Nah Ini perlu Combine RPA Dengan Satu OCR Solution Yang disebut Data capture Jadi Contohnya Sini Adalah Use case Untuk Invoice Entry Jadi Vendor Biasa Ngirim Email Atau Ngirim Hard copy Ke Organisasi Kita Nanti Kita bisa Automate This process End to end Mulai dari Scan Email Attachment Atau Hard copy Nanti Datanya Bisa Di fit Ke RPA Untuk RPA Masukkan Ke Aplikasi Terkait SAP Atau Your own Financial System Dan Make RPA More Intelligent Bagaimana Caranya Contohnya Adalah Order Entry Disini Jadi Bagaimana RPA Ini Bisa Lebih Intelligent Karena Nanti Dengan RPA Mengelola Order Entry Tersebut RPA Ini Akan Berintegrasi Dengan Yang Namanya Satu Decision Making System Apa Yang Dilakukan Decision Making System Saat Dia Menerima Order Tersebut RPA Ini Bisa Mengasih Tahu Oke Saya Terima Order Ini Terus Dia Akan Integrasi Dengan Yang Namanya Decision Making System Tersebut Untuk Calculate Berapa Disco Nya Mungkin Untuk Event Sampai Down To Every Each Line Item Nah Jidinya Mempercepat Proses Selanjutnya Gitu Kan Nggak Harus Manusia Lagi Yang Kelola Hitungin Disco Nya Nanti Lalu Dimasukkan Lagi Kedalam Sistem Selanjutnya Yaitu Di ERP Sistem Untuk Melakukan Proses Selanjutnya Contoh Edisnya Adalah Validate Order Dan Bagaimana Juga Kita Memanfaatkan RPA Untuk Again More Intelligent Staff Jadi Contohnya Disini Adalah Bagaimana Kalau Dengan Use Case Hiring Ini kan Hiring Juga Sesuatu Yang Tricky Untuk Setiap Organization Kita Mau Cari Candidate Dengan Profile Yang Terbaik Yang Tepat Dengan Cepat Jadi Saat Seorang Hiring Manager Membuka Satu Position Nanti Kita Bisa Memanfaatkan AI Yang AI Teknologi Misal Seperti Watson Dia Ada Namanya NLU Natural Language Understanding Dan Machine Learning Dimana Dari NLU Tersebut Bisa Membantu HRT Untuk Membaca CV CV Dan Nanti Bisa Lakukan Extract Keywords Dan Bekerja sama Dengan Machine Learning Untuk Best Predic Yang mana Best Profile Yang Ada Oke Pak Winton Bisa dipercepat Pak Tinggal Semenit Atau Semenit Dua menit Lagilah Maksimal Oke Siapa Ini Sudah Mau Selesai Dari Dari Sana Setelah HR Person Itu Select Candidate Dan Bot Ini Bisa Mengupdate Backend System Ini Beberapa Contoh Use Case Dimana RPA Diimplementasikan Mulai Dari Level Basic Sampai Kita Bisa Bilang RPA Ini Mengimplementasikan Sesuatu Yang Intelligent Jadi Which RPA Is Right For You Jadi Kalau Bicara Kalau Mau Ambil Yang Namanya Low Hanging Fruit Start With Stand Alone RPA Baru Nanti Kita Kembangkan RPA Kita Akan Lihat Juga Nanti Mungkin Di Next Session Pak Iwan Akan Cerita Bagaimana RPA Ini Bisa Di Integrate Dengan Real Production Robotik Dan Untuk Menjawab Bagaimana Sebenarnya Journey To Implement RPA Dan Banyak Pertanyaan RPA Ini Harus Diimplementasi Oleh Orang IT Enggak Sih Kalau Saya Boleh Jawab RPA Ini Cuma Memerlukan Some IT Knowledge Jadi Banyak Customer Kami Juga Yang Mengimplementasikan RPA Dilakukan Oleh Orang Orang Dari Business Unit Tapi Itu Mereka Ada Anak Anak Biasa Anak Anak Muda Milenial Itu Yang Orang Bisnes Tapi Very IT Savvy Itu Mereka Bisa Lakukan Dan Bagaimana Journey Biasanya Memang Dimulai Dari Penentuan We Want To Do This Kita Punya Vision Ini Will Be Beneficial For Organization Menentukan Scope Anda Bisa Mulai Dari Yang Namai Low Hanging Fruit Atau Mau Satu Scope Yang Besar Ini Impact Penentuan RPA TOOS RPA TOOS Banyak Di Market Again Karena Saya Dari IBM Kita Memiliki Solusi RPA Ini Dan Nanti RPA Ini Implementation Sangat Simple Itu Tidak Seperti Implement Any Enterprise Software Mostly Anda Cuma Perlu Siapkan PC Atau VM Atau Server Nanti Di Install Di Atasnya Robot Robot Tersebut Dan Nanti Kita Training Personnel Dan Mulai Build Robot Sampai Robot Teran In Production Dan Semua Teknologi RPA Memiliki Monitoring Bagaimana Bot Bot Ini Berjalan Sehingga Memastikan Data Production Critical Kita Bisa Berjalan Baik Dan Nanti Dari Sana Saya Selalu Suggest Untuk Incrementally Enhance The Implementation Mungkin Dari Saya Itu Dulu Dan Again Karena Saya Dari IBM Kita Bantu Bapak Ibu Further Mengenai RPA Solution Ini Itu Dulu Mas Wisnu Mungkin Dari Saya Oke Terima Kasih Pak Winton Atas Sharing Nya Karena Di Kepala Saya Selama Ini RPA Itu Pekerjaan Yang Berulang Meniru Pekerjaan Orang Tapi Tidak Ada Proses Decision Making Tapi Mungkin Tadi Ada Kalau Jika Ada Disandingkan Dengan AI Mungkin Lama-lama Juga Akan Ada RPA Bisa Ditingkatkan Menjadi Pekerjaan Juga Ada Decision Making Paling-paling Pak Iya Jadi Emang Sekali Lagi Ada Levelnya Mulai Dari Basic Sampai Ke Intelligent Jadi Sekali Lagi Kita Nggak Bisa Loncat Ke Kelas 6 Dari Kelas 1 SD Berarti Mulai dari Basic Dulu Nanti Kalau Udah Jago Baru Meningkat Ke Yang Lebih Kompleks Betul Pak Oke Terima kasih Langsung Kesana Juga Bisa Oke Oke Pak Nanti Kita Diskusi Lagi Pak Di Diskusi Panel Sekarang Saya Ingin Geser Ke Oh Ya Saya Mengingatkan Bahwa IBM Solusi Memiliki Sebuah Website Berisi Katalog Dari Solusi Solusi Yang Disediakan Oleh Distributor Dan Bisnis Partner IBM Indonesia Katalog Ini Memuat Berbagai Solusi Siap Pakai Dan Distributor Dan Bisnis Partner Masuk RPA Dan Ditujukan Untuk Semua Industri Jadi Jika Bapak Ibu Tertarik Untuk Melihat Bagaimana Implementasi RPA Dan Juga Solusi Yang Lain Yang Siap Pakai Silahkan Kunjungi Website Yang Ada Di Link Di Chat Gitu Ya Dan